Intro Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari yang baru ini Hari proklamasi Republik Indonesia yang ke-79 hari ini Mari kita wali renungan kita dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Allah Bapak yang Maha Besar dan Maha Kasih Kami bersyukur kepadamu atas negara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun ke-79 Ada banyak pengalaman yang sudah dilewati oleh bangsa kami ini sejak kemerdekaan hingga saat ini Ampunilah kami apabila selama perjalanan mengisi kemerdekaan ini kami telah jauh daripadamu Hari ini kami bersyukur atas kelimpahan berkat bagi negara kami Republik Indonesia Berkatmu bagi seluruh jajaran pemerintahan, berkatmu bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia ini Syukur Tuhan atas berkatmu yang berlimpah Kami mohon kiranya berkatmu senantiasa menyertai negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia Agar empat pilar pembangunan tetap terpelihara dalam waktu-waktu yang akan datang Dan engkau memberkati para pemimpin pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Juga memberkati aneka pekerjaan apapun yang dilakukan agar dapat berhasil dengan baik Demi kemajuan negara kami untuk pembangunan yang lebih baik pada waktu-waktu mendatang Demi Kristus Tuhan kami, amin Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 15-21 Sekali peristiwa orang-orang farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata Mengapa kamu mencebayaku, hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus Maka Yesus bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar Dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Kalau kita mendengarkan bacaan suci pada hari ini Kita juga ingat akan Slogan yang kita kenal bersama Jadilah orang katolik 100% Dan warga negara 100% Dengan mendengarkan slogan dan apa yang Tuhan Yesus Ajarkan kepada kita Pada hari ulang tahun negara kita yang ke-79 ini Kita sebagai warga negara dalam posisi apapun Kita perlu merenungkan Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik Warga negara yang baik Yang 100% katolik dan 100% warga negara Indonesia Kita wajib mengembangkan diri kita sepenuhnya Menyadari tugas dan tanggung jawab kita Pertama ke dalam Jadilah warga negara katolik 100% Menumbuh kembangkan iman kita Supaya iman kita akan Yesus Kristus Sungguh-sungguh menjadi darah daging kita Agar kita boleh tampil sebagai warga negara yang baik Menyumbangkan sesuatu Yang penting untuk pembangunan negara kita ke depan Iman kita haruslah menjadi dasar utama Sebagai warga negara yang beragama katolik Kita kembangkan tumbuhkan iman kita Karena dengan iman kita itu Kita mampu mengisi kemerdianan kita Dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu apabila iman kita sudah bersatu dengan Yesus Pekerjaan apa saja yang harus kita kerjakan Untuk mengembangkan hidup kita Dalam hal-hal duniawi Apa yang kita kembangkan itu Pasti adalah hal-hal yang baik Yang bisa membantu Pengembangan negara kita ke depan Menjadi lebih baik Segala sesuatu Kemajuan bangsa kita Terdetak pada masing-masing kita Bagaimana kita bekerja keras Membanting tulang Memajukan hidup kita Untuk menjadi lebih sejahtera Kita tidak boleh menjadi orang yang menantikan Bantuan terus-menerus Sampai kita tidak berdaya Karena kita tidak lagi berbuat apa-apa Hanya menantikan Bantuan 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 itu Hanya sebatas untuk Menolong kita bisa mendiri Apabila kita tidak mendiri Hanya sekedar memohonkan bantuan Kita bukanlah warga negara Yang baik Karena warga negara yang baik Bukan bertanya Apa yang negara berikan untuk kita Tetapi apa yang kita berikan Untuk negara kita Inilah semangat rohani Yang harus ada di dalam diri kita Sebagai orang katolik Dalam mengisi kemerdekaan kita Supaya keadilan kita Bisa membantu Mengembangkan negara kita ini Menjadi negara yang lebih baik Dirgahayu Hud Republik Indonesia Yang ke-79 Tuhan memberkati Negara kita ke depan Semakin maju Semakin lebih baik Dan demokrasi pun Semakin bertumbuh subur Di dalam negara kita ini Marilah berdoa Alah Bapak yang maafesah dan maafasih Sabda putramu Membantu kami Sebagai warga negara Indonesia Kami menyadari tugas kami Untuk membangun negara ini Sesuai dengan Apa yang bisa kami kerjakan Bantulah kami Untuk menjadi warga negara yang baik Terutama Mengimani Yesus putramu Yang terkasih Sebagai jiwa kami Untuk melaksanakan tugas-tugas Sebagai warga negara Secara bertanggung jawab Demi kemajuan Bangsa dan negara kami Walaupun sederhana Tuhan ala Bapak yang maafasih Berkatilah Negara kami Presiden Yang sekarang Dan juga yang akan dilantik Biarlah Bimbing mereka Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik Jagalah negara kami Dari segala ancaman-ancaman Yang mau Merusak bangsa kami ini Dengan bantuan dan perlindunganmu Dengan kami tetap aman dan damai ke depan Semua doa kami ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga kita sekalian Terutama Negara kita Yang meraihkan haruan tahun Ke 79 Pemimpin dan bangsa Indonesia Diberkati Dilindungi Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin